Halo people with the spirit of learning, pada kali ini kita akan masuk kepada latihan sederhana untuk membuat sebuah desain aplikasi dimana orang-orang tuh bisa melihat mereka mau travel kemana, kita sebagai aplikasi layaknya Traveloka maupun Ticket.com ya jadi disini kita punya dua halaman, ada halaman onboarding sama discover menggunakan iPhone 14 Pro dan teman-teman sudah belajar ini ya, sebelumnya cara mengubah layer, cara mengubah nama pada frame ini, terus juga cara membuat frame oke, fokusnya sudah belajar, kalau misalnya lupa diulang lagi nah selanjutnya kita akan coba menggunakan unsplaced.com sebagai tempat untuk mencari kebutuhan foto kita dari aplikasi gateway mobile app seperti ini jadi sebenarnya selain unsplaced.com, teman-teman juga bisa pakai freepik.com dimana disini kita bisa cari misalnya kebutuhan travel, lalu kita pilih aja yang foto dan juga gratis kita enter, nanti dia banyak banget nah kalau misalnya freepik ini, kita bisa juga download yang premium, yang berbayar tapi kalau misalnya belum ada modal untuk pembelajaran pertama, saya sarankan download yang gratis aja tapi biar lebih aman lagi, saya menyarankan menggunakan unsplaced.com jadi gimana selera teman-teman aja ya disini kita akan coba cari yang travel lalu misalnya kita scroll ke bawah ini ada sebuah image ya disini bisa kita seleksi aja setelah itu bisa kita copy image lalu kita bisa paste pada project kita dan setelah itu kita pinggirin ke bawah kiri aja lalu selanjutnya kita ingin menampilkan image tersebut sebagai onboarding screen sebagai background utama tapi untuk melakukan hal tersebut kita butuh membuat rectangle terlebih dahulu sebagai masking nya ya nanti jadi kita bikin rectangle nya full seperti ini lalu untuk image nya kita letakkan di atas rectangle dan seperti biasa rectangle satunya kita masking setelah itu pada bagian image 1 kita perlu resize ukurannya jadi menggunakan shift pada keyboard lalu dikecilin seperti ini setelah itu bisa kita letakkan berada di tengah nah kita sudah dapat sebuah tampilan onboarding dengan background yang cantik dan menarik di mana ini bisa memikat hati pengguna untuk menggunakan aplikasi kita setelah itu kita hanya perlu seleksi kedua layer tersebut kita group lalu kita ganti dengan bg atau background ya biasanya untuk shortcut nya seperti itu dan disini tentunya kita membutuhkan sebuah copywriting dengan adanya cta di mana ketika di klik pengguna akan dialihkan kepada halaman discover jadi ini halaman utama ketika pengguna menggunakan aplikasi kita